Kepala Kanwil DKI Jakarta Lalu dilakukan pengambilan sumpah. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan setia kepada kekuasaan hati, dengan ini tunduk dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata Hubner yang mengikuti arahan Ibnu Chuldun. Dan akan membelanya, dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan, kewajiban, yang dibebankan negara kepada saya, sebagai warga negara Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, tandas pemain kelahiran Belanda tersebut. Dengan ini, Justin Hubner menjadi resmi WNI bersama dengan rekannya Ivar Jenner dan Rafael Stru. Sebenarnya, bersama Ivar dan Rafael, Justin Hubner memulai proses naturalisasinya. Namun, itu sempat tertunda karena dipanggil timnas Belanda dan alasan-alasan lainnya. Setelah itu, seperti yang diumumkan awal November lalu oleh PSSI, mereka secara rahasia melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner. PSSI menyatakan bahwa Justin Hubner hanya perlu mendapatkan persetujuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelum diambil sumpahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.